selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati fauna endemik fauna endemik adalah jenis hewan yang hanya hidup atau terdapat pada satu daerah tertentu dan tidak ada di daerah yang lainnya satu endemik yang akan diinformasikan kemudian berasal dari Sumatera, ada apa saja ya teman-teman, kita simak yuk dalam buku Encyclopedia satu, dua, tiga nah, hewan endemik yang pertama dari Sumatera adalah Harimau Sumatera nah, harimau Sumatera ini teman-teman ternyata ukuran tubuhnya itu lebih kecil dibandingkan dengan jenis harimau yang lainnya nah, untuk harimau Sumatera ini pada jantan untuk ukuran tubuh harimau jantan dewasa tingginya mencapai 60 cm beratnya mencapai 140 kg dan panjangnya 250 cm untuk harimau betina panjangnya mencapai 198 cm dan beratnya mencapai 91 kg jadi lebih besar jantan ya teman-teman nah teman-teman, harimau Sumatera ini teman-teman mempunyai warna kuning gelap dan juga jingga dia memiliki garis-garis loreng pada tubuhnya dan tau kan teman-teman harimau Sumatera ini termasuk hewan karnifora yaitu pemangsa atau pemakan daging pada sela-sela jari yang ada pada harimau ini ternyata terdapat selaput dimana selaput itu berfungsi untuk memudahkan harimau saat dia berenang wah, ternyata harimau juga pandai berenang ya teman-teman dan tidak hanya itu ternyata harimau Sumatera ini juga sangat lihai dan juga sangat pandai dalam memanjat pohon teman-teman dia memanjat pohon saat dia sedang berburu atau memburu mangsanya nah teman-teman, tapi sayangnya saat ini populasi dari hewan ini hanya sekitar 400 ekor saja sehingga harimau Sumatera termasuk satwa yang dirindungi oleh pemerintah sayang sekali ya teman-teman nah, satwa endemik yang kedua dari Sumatera yaitu gajah Sumatera nah gajah Sumatera ini teman-teman merupakan mamalia terbesar di Indonesia beratnya mencapai 6 ton dan tingginya mencapai 3,5 meter besar sekali ya teman-teman nah, gajah ini merupakan mamalia yang cerdas loh teman-teman karena dia mempunyai otak yang lebih besar dibandingkan dengan mamalia darat lainnya nah, telinga yang lebar ternyata membantu gajah lebih peka dalam mendengar dan dia juga berfungsi sebagai mengatur suhu pada tubuh gajah karena bisa dikepak-kepakkan atau bisa digunakan sebagai kipas teman-teman nah, untuk selanjutnya belalai gajah ini ternyata berfungsi untuk mengambil dan juga menghisap air nah, saat dia ingin makan maka dia akan mengambil makanannya dengan belalainnya dan saat ingin minum dia bisa menghirup air sejumlah 10 liter teman-teman Masya Allah banyak sekali ya teman-teman, gajah ini ternyata dia hidup dengan berkelompok dan betinya yang sangat besar dijadikan sebagai pemimpinnya teman-teman tapi sayangnya hewan ini sekarang menjadi satwa yang dilindungi karena populasinya yang semakin sedikit nah, itu tadi informasi kemudian tentang fauna endemik yang berasal dari Sumatera ada gajah Sumatera dan juga madu mau Sumatera nah, setelah ini kita akan mendengarkan informasi dari Bu Lina tentang kegiatan kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk berkegiatan yang pastinya masih berhubungan dengan informasi yang disampaikan Bu Dian tetapi hari ini Bu Lina tidak sendiri teman-teman Bu Lina ditemani siapa ya? hmmm, dia wahm, betul sekali betul sekali hari ini Bu Lina ditemani oleh salah satu binatang endemik dari Pulau Sumatera apakah ini? gajah wahm oke teman-teman siap berkegiatan hari ini? iya, Bu Lina memiliki dua kegiatan yang sangat seru untuk dilakukan yang pertama kita akan bersajak tentang binatang ini yaitu gajah sajaknya sangat mudah teman-teman pasti bisa mengikutinya sajaknya seperti ini teman-teman gajah binatang yang amat besar matanya kecil telinganya lebar berkaki empat berbelalai panjang nah, seperti itu mudah bukan teman-teman? kita ulang sekali lagi ya satu, dua, tiga gajah binatang yang amat besar matanya kecil telinganya lebar berkaki empat berbelalai panjang nah, Bu Lina percaya teman-teman pasti mudah untuk melakukannya nah, untuk kegiatan berikutnya yang kedua Bu Lina akan mengajak teman-teman untuk menari menari nah, menari kali ini Bu Lina akan mengajak teman-teman untuk menari tari beleduk wah, beleduk itu adalah bahasa Jawa untuk anak gajah wah, ternyata anak gajah ini juga ada tariannya loh teman-teman siapa yang mau menari saya? oke, silahkan bersiap karena kita akan menari dalam hitungan ketiga are you ready? one, two, three let's go selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton